Intro Demi untuk terus meningkatkan kekuatan armada tempur TNI Angkatan Udara Indonesia dan menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Melalui Kementerian Pertahanan Indonesia saat ini armada tempur udara Indonesia kembali diperkuat dengan salah satu rudal jarak menengah untuk melindungi wilayah vital ibu kota Indonesia Hal tersebut berdasarkan lansiran sumber media informasi militer terkait Jika setelah menanti lebih dari 5 dekade akhirnya Indonesia kembali meresmikan pengoperasian Sistem Rudal Hanud Pertahanan Udara Jarak Menengah atau Medium Rang Air Defense untuk armada tempur udara TNI Sementara di sisi lain sebelumnya pasca Orde Lama Angkatan Udara Indonesia hanya diperkuat dengan Sistem Rudal Hanud yang diadopsi TNI Angkatan Udara hanya mengandalkan di lini SOR Rang Air Defense atau Sistem Pertahanan Rudal Jarak Dekat Ada pun informasi peresmian rudal nasam terbaru milik Angkatan Udara Indonesia ini dikutip dari TNI Angkatan Udara.mil.id Pada 26 November 2021 kemarin Bahwa kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo pada kamis lalu telah meresmikan beroperasinya Satuan Rudal atau Sat Rudal Triple Tiga di Teluk Naga yang notabene menjadi sarang dari Sistem Rudal Arhanud Nasams Norwegian Advanced Surface to Air Missile Satuan peluru kendali pertahanan Angkatan Udara Triple Tiga ini dibangun sebagai pertahanan udara terhadap potensi serangan musuh khususnya di wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya Ujar kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo sebagaimana dikutip sumber media informasi TNI Angkatan Udara Selain itu, kasau mengatakan bahwa dengan kehadiran Sat Rudal Triple Tiga ini adalah momentum kebangkitan kembali Sistem Pertahanan Udara Nasional dimana era tahun 60-an lalu TNI Angkatan Udara menjadi dominan dan disegani di kawasan Asia Pasifik Selain itu, dalam pernyataan terakhir kasau TNI telah meminta seluruh pihak yang terkait untuk beradaptasi dan menguasai keahlian yang dibutuhkan guna mengoperasikan alutsista rudal nasam ini tegas kasau Sementara seiring dengan diresmikannya Satuan Rudal Triple Tiga Angkatan Udara Indonesia Letkol Eko Patra Teguh telah dilantik sebagai komandan yang akan memimpin Satuan tersebut yang dihadiri oleh Duta Besar Norwegia Para asisten kasau, pangkohanutnas, pangkohpasau 1, pangkohsekhanutnas 1, kadis konau, dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Indonesia Ada pun sistem nasams yang ditempatkan di Teluk Naga Terdiri dari peluncuran rudal IM-120 AMRAAM berpemandu aktif radar homing Radar Rayton MPK-64F1 Sentimental High Resolution Sensor Infrared dan Elektrooptik Serta Command Post atau FCU Fire Control Unit Sementara MPK-64F1 adalah 3dpm surveillance radar yang memiliki kemampuan jarak pantau hingga 75 km terhadap target sasaran musuh di udara Sementara untuk rudal IM-120 AMRAAM bisa dipilih mulai dari parian IM-120A Blok B dengan jarak tembak 55 hingga 75 km IM-120C 105 km IM-120D 180 km dan IM-120ER Extended Rank dengan jarak tembak 400 hingga 500 km lebih jauh dari IM-120D Di sisi lain jika dirunut dari sejarahnya Satu rudal Teluk Naga Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1962 yaitu pada dekade 60-an TNI Angkatan Udara berdasarkan Skep Men Pangau No. 53 tahun 1963 yaitu tepatnya pada tanggal 12 September 1963 lalu telah mengaktifkan sistem rudal Hanut jarak jauh dengan alut sistem berupa rudal V-75 atau DEFINA Namun lantaran Indonesia tidak lagi mengoperasikan rudal V-75 maka satu rudal Teluk Naga sudah tidak aktif sejak tahun 1980-an dan kini bangkit kembali dengan kehadiran sistem rudal NASAMS Buatan Industri Pertahanan Udara Norwegia Sementara seiring dengan diresmikannya Satuan Rudal Triple 3 Angkatan Udara Indonesia Letkol Eko Patra Teguh telah dilantik sebagai komandan yang akan memimpin satuan tersebut yang dihadiri oleh Duta Besar Norwegia para asisten KASAU Pangko Hanut Nas Pangko Pasau I Pangko Sek Hanut Nas I Kadis Konau dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Indonesia Ada pun sistem NASAMS yang ditempatkan di Teluk Naga terdiri dari peluncuran rudal AM-120 AMRAM berpemandu aktif radar homing Radar Rayton MPQ-64F1 Sentimental High Resolution Sensor Infrared dan Elektrooptik serta Command Post atau FCU Fire Control Unit Sementara MPQ-64F1 adalah 3 dBm Surveillance radar yang memiliki kemampuan jarak pantau hingga 75 km terhadap target sasaran musuh di udara Sementara untuk rudal AM-120 AMRAM bisa dipilih mulai dari parian AM-120A Blok B dengan jarak tembak 55 hingga 75 km AM-120C 105 km AM-120D 180 km dan AM-120ER Extended Rank dengan jarak tembak 400 hingga 500 km lebih jauh dari AM-120D Di sisi lain jika dirunut dari sejarahnya Satu Rudal Teluk Naga Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1962 yaitu pada dekade 60-an TNI Angkatan Udara berdasarkan Skep Menpangau No. 53 tahun 1963 yaitu tepatnya pada tanggal 12 September 1963 lalu telah mengaktifkan sistem rudal hanut jarak jauh dengan alut sistem berupa rudal V-75 Namun lantaran Indonesia tidak lagi mengoperasikan rudal V-75 maka satu rudal Teluk Naga sudah tidak aktif sejak tahun 1980-an dan kini bangkit kembali dengan kehadiran sistem rudal NASAMS buatan industri pertahanan udara Norwegia Terima kasih telah menonton!